selamat menikmati tutorial cara ubah animasi charging android menjadi keren dan kekinian banget so buat teman-teman yang penasaran jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi setiap aku update video-video terbaru lainnya oke sebelum ke tutorialnya nah buat teman-teman yang mau samaan denganku cara buat led yang seperti di layar beranda aku yang kayak gini yang ada love-love nya teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya ya untuk tutorialnya oke kita langsung aja ke tutorialnya oke teman-teman jadi disini kita membutuhkan satu aplikasi ya teman-teman teman-teman bisa download aplikasinya di playstore yang teman-teman punya nah untuk nama aplikasinya teman-teman bisa cari di kolom pencarian namanya pika charging nah seperti ini tulisannya ya teman-teman teman-teman tinggal cari aja di playstore nah jadi aplikasinya yang seperti ini ya teman-teman selanjutnya teman-teman tinggal install aja untuk aplikasinya nah untuk mempermudah teman-teman nanti aku bakal taruh link aplikasinya di deskripsi video aku ini ya teman-teman oke selanjutnya setelah terinstall teman-teman langsung klik aja buka disini nah selanjutnya tampilan pertama dari aplikasinya seperti ini ya teman-teman nah untuk memilih tema dari animasi chargingnya teman-teman bisa geser ke sebelah kanan nah disini ada banyak banget pilihan dari animasi chargingnya ya teman-teman nah banyak banget kan dan keren-keren juga animasinya nah disini sebagai contoh aku pilih yang ini dulu nah jadi seperti ini dia animasinya teman-teman dia ada suaranya juga ada musiknya dan animasinya bergerak gitu keren banget kan nah selanjutnya untuk memasang animasi chargingnya seperti ini teman-teman langsung klik aja centrang di bawah sana ya teman-teman kemudian disini teman-teman bisa aktifkan sound atau musik dari animasinya kalau mau non aktifkan di non aktifkan aja nah disini kita aktifkan aja untuk soundnya oke kalau ada iklan seperti ini teman-teman tunggu aja sampai iklannya selesai ya nah selanjutnya disini teman-teman aktifkan aja semua pengaturannya ya teman-teman nah selanjutnya teman-teman pilih aplikasi picasso nya dan teman-teman aktifkan nah setelah itu teman-teman juga bisa set wallpaper teman-teman melalui aplikasi picasso ini teman-teman tinggal klik centrang aja tapi kalau teman-teman gak mau aktifkan juga boleh nah disini pilih aja layar beranda dan layar kunci kemudian klik ok setelah itu teman-teman aktifkan baterai optimisnya ya teman-teman nah selanjutnya teman-teman kalau mau ganti tema animasi chargingnya teman-teman bisa kembali lagi ke aplikasinya ya teman-teman nah kita misalkan yang animasi seperti ini dan masih banyak pilihan lainnya ya teman-teman nah ada yang batman juga seperti ini dan masih banyak yang lainnya oke guys jadi itu dia tutorialnya cara membuat animasi charging di hp android semoga video ini bermanfaat ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa di like komen, subscribe dan share ke sosial media yang teman-teman punya ya oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax